Melukis kisah horor kelas angker di paling pojok Kelas ini berada pada lantai 3 dan ada di paling ujung dari semua kelas yang ada di sekolah itu Salah satu siswa yang sedang menuju ke kantin bercerita melihat kaki mengambang di jendela kelas itu Mengetahui hal janggal tersebut, ia bercerita kepada beberapa temannya hingga salah satu guru mendengar kabar tersebut Karena cerita makin tersebar, akhirnya salah satu guru buka suara Beliau bercerita kalau dulu kelas ini pernah dijadikan tempat bunuh diri oleh seorang siswi di sekolah ini Dulu siswi ini pun normal dan ramah seperti halnya siswa-siswi yang lain Akan tetapi semua berubah saat ujian kelulusan diumumkan Ia menjadi satu-satunya orang yang tidak lulus di sekolah tersebut Karena malu, ia memutuskan bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 tepat di kelas yang berada paling pojok Salah satu siswi mengetahui hal tersebut dan berteriak kencang Hingga semua terkejut dan berduka atas kejadian tersebut Hingga saat ini banyak hal janggal yang sering terjadi di kelas tersebut Apakah kamu punya cerita yang akan aku luki?